Detail banget gak sih tuh kayak Gitu-gitu Super keren banget Eh ada sobat UNJ Jadi aku sama Farah kali ini Lagi ngeliat Karya dari temen-temen program studi Tata Rias nih Eh tadi loh kalo ngomongin Tata Rias Biasanya mereka makeup artis yang cantik Stunning, flawless gitu kan Tapi kok ini konsepnya beda sih Bener banget Jadi ini dia Farah yang dinamain Tata Rias Fantasi Oh gitu Tata Rias Fantasi Pantesan aku ngeliat ini tuh kayak karakter-karakternya Yang sering muncul di film Disney dan juga Marvelnya gak sih Betul banget Dan acara yang dibuat sama Tata Rias ini Juga merupakan bagian dari Disnatalis UNJ ke-57 Wah keren banget Jadi temen-temen dari Tata Rias ini juga memeriahkan ya Bunga ya Untuk rangkaian Disnatalis ke-57 Bener banget Coba liat deh Far dari temanya aja Ini tuh ada Walt Disney Terus sama karakter-karakter lainnya tuh banyak banget Bener 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 Kalo karakter favorit kamu dari sini apa nih? Oke kalo aku karena aku suka banget warna merah Aku suka banget karakter Gamora Kok gitu? Kenapa? Karena disini itu menggambarkan masa kecilnya dia Yang tadinya baik-baik aja terus keburuk Tapi dipresentasiin secara baik banget sama temen-temen dari Tata Rias Keren banget Berarti yang seksinya all out banget lah ya Iya kalo Farah nih Karakter favoritnya apa dari karya-karya dari temen Tata Rias? Kalo diantara semua karakter-karakter disini yang aku suka itu di Evil Queen sih Karena dia makeupnya tuh stunning banget Dan bisa membentuk karakter si Evil Queen yang bener-bener jahat loh Bung Iya iya sumpah Bener banget Farah Oke Kalo dari kita liat nih acara Tata Rias ini Kira-kira temen-temen dan juga Farah bisa tebak gak? Persiapan mereka tuh berapa lama? Kalo sedetail ini bajunya bagus Terus makeupnya juga detail banget Kayaknya mereka tuh bikinnya 2 bulan 3 bulan gak sih Bung? Kita bisa lebih cepet Far Temen-temen Tata Rias tuh canggih-canggih tau Iya Bisa makeup kilat gitu Bisa Ini persiapannya berapa lama sih sebenernya? Coba tebak dulu aku gak mau kasih tau Dua minggu bisa lebih cepet lagi Terus berapa dong? Satu setengah minggu? Oke aku langsung kasih tau aja Temen-temen Tata Rias ini Nyiapin acara sekeren ini Selama satu minggu doang Wah seriusan satu minggu doang? Iya Tapi hasilnya bagus-bagus banget sih Makanya acara ini diapresiasi sangat baik oleh banyak orang Farah Iya bener dan ini Rangkaian kegiatan ini juga membuktikan Bahwa mahasiswa UNJ Walaupun terkendalapan ini Mereka itu tidak berhenti berkreasi Dan juga menggunakan daya kreatifitasnya ya enggak Bung? Betul banget Dan ini dia Ruang Kreasi Gamora Gamora Riasan ini merupakan adaptasi dari karakter Gamora Dalam film Guardian of Galaxy Gamora adalah putri angkat Thanos dan saudara angkat Nebula Riasan Riasan rambut Gamora yang berwarna merah ini diadaptasi ketika ia masih kecil saat bersama Thanos Di Kepang 2 Di Kepang 2 lalu dililit sebagian dan sebagian terjuntai Ayah Gamora Thanos merupakan salah satu penjahat yang ingin menyerang galaksi Bima Sakti Dari kecil Gamora diajarkan untuk membunuh dan merampok oleh Thanos Tetapi setelah bertemu dengan Star Lord Lama-kelamaan Gamora menjadi baik Pada riasan bagian kiri wajah Gamora menunjukkan karakternya saat masih bersama Thanos Sedangkan pada bagian kanan wajah merupakan sisi kebaikan Gamora setelah bertemu dengan Star Lord Kekuatan Gamora adalah memiliki kelincahan yang super dan memiliki penyembuhan yang cepat Pedang menunjukkan bahwa Gamora adalah petarung yang handal Mampu mengalahkan sebagian besar lawan di galaksi Riasan galaksi pada punggung merupakan interpretasi Bahwa Gamora mampu mengalahkan sebagian besar lawan di galaksi bersama teman-temannya Ratu jahat dalam cerita Snow White Merupakan seratu atau ibu tiri dari Snow White Ia adalah seorang ratu yang sangat jahat Dan ingin mencelakai putri Snow White Ia tidak ingin mengalahkan kecantikan Maka dari itu ia ingin mencelakai Snow White dengan menyamar menjadi seorang nenek tua dan memberikannya sebuah apel Apel tersebut bertujuan untuk meracuni putri Snow White Dengan membuatnya seperti orang mati Frida Kahlo dari Koko Koko adalah film menceritakan kehidupan adat atau hari raya yang diperingati di seluruh Meksiko Yang dinamakan Dia di Los Muertos Dalam bahasa Spanyol yang berarti perayaan kematian dalam bahasa Indonesia Hari raya ini berfokus pada berkumpulnya keluarga dan teman untuk mendoakan dan mengenang teman atau anggota keluarga yang telah meninggal dunia Dan membantu perjalanan spiritual mereka Riasan dan busana yang kita tampilkan di sini menunjukkan bagaimana orang-orang merayakan perayatan kematian ini Mengambil karakter yang bernama Frida Kahlo yang ada pada film ini Tetapi dengan modifikasi sesuai kreativitas yang kami miliki Sally & Busy Adalah seorang gadis hasil eksperimen dokter yang ada di Halloween Town Sally jatuh cinta pada Jack Skellington Sally selalu melakukan segala hal demi menjaga Jack Sampai Sally rela tubuhnya berantakan Dan dengan ekspresi yang tidak menderita Dia menjahit tubuhnya sendiri untuk menghibur Jack Penjelasan face and body painting menggabarkan wajah dan tubuh Sally yang penuh dengan jahitan Berdasarkan karakter seri asli yaitu boneka Kai Busana yang dikenakan melambangkan bahwa Sally adalah perempuan yang sederhana Ikat pinggang berbentuk jaring laba-laba diambil dari ornamen yang biasanya dipakai dalam hiasan perayaan Halloween Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Corrie Onward Onward merupakan film pertualangan animasi yang menceritakan tentang Lan and Barley Yang berpetualang untuk mencari ayahnya yang telah meninggal Dementikor adalah salah satu peri yang membantu mereka dalam pencarian ayahnya Dementikor adalah makhluk dalam legenda yang mirip dengan sping di Mesir Yaitu dengan tubuh yang menyerupai singa dan kalajengking Elsa Menjadi putri pertama kerajaan Arendelle pasti menyenangkan Namun itu semua berubah setelah Elsa mengetahui bahwa dia mempunyai kekuatan Menghasilkan es lewat tangan yang semakin lama tidak bisa terkontrol Ditambah kepergian orang tuanya yang membuat Elsa harus menggantikan kedua orang tuanya sebagai Ratu Arendelle Di film Frozen ini menceritakan bagaimana Elsa harus melindungi kerajaan Arendelle Namun di waktu bersamaan Elsa juga harus mengontrol kekuatan sihir di tangannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Film Tinkerbell menceritakan tentang kehidupan seorang peri dari Pixie Hollow yang ada di Neverland Bernama Tinkerbell yang hidup dari tawa dan keceriaan seorang bayi Nama Tinkerbell adalah nama yang memiliki sifat androgyni Nama Tinkerbell memiliki dua kata, Tinker dan Bell yang berarti tukang atau pengrajin Sedangkan bel berarti lonceng Pengrajin diasosiasikan sebagai profesi yang maskulin Sedangkan kata bel mengacu kepada sifat lonceng yang cenderung feminin dan manis Busana yang ditampilkan yaitu baju yang dikenakan ting sehari-hari Namun kelompok kami menambahkan detail 3D di bagian dada dan body painting di area tangan Dan kaki dengan detail ranting daun Jadis The Crown Size of Narnia mengisahkan petualangan Peter, Susan, Edmund, dan Lucy Vivency di negeri Narnia Dimana mereka dengan bantuan aslan sang singa mengalahkan kejahatan penyihir putih Tokoh yang kami ambil di film The Crown Size of Narnia adalah White Witch Ratu S Penyihir Putih Ia memiliki nama yaitu Jadis Jadis digambarkan sebagai ratu bermuka dua, licik, dan kejang Ia berpura-pura baik untuk menggoda anak Adam Untuk membantu mengalahkan aslan Tetapi tetap dikalahkan dengan tergurung di dalam es selama-lamanya Untuk detail bagian wajah dua sisi sifat Jadi bagian badan kami membuat seperti tusukan es dan bagian baju menggambarkan kota Narnia Dan empat bersaudara yaitu Peter, Susan, Edmund, dan Lucy Vivency Bagian kaki kami membuat bekas-bekas tusukan es Beauty and the Beast ini merupakan film yang menceritakan seorang pangeran tampan yang dikutuk menjadi buruk rupa Seperti monster di sebuah kuil tua Beast memiliki bunga mawar yang tidak boleh disentuh oleh seorang pun Dikarenakan penyihir memberikan bunga mawar ajaib yang akan terus mekar sampai ulang tahun pangeran yang ke-21 Jika ada wanita yang tulus mencintainya sebelum umurnya menginjak 21 tahun Maka Beast akan kembali menjadi pangeran yang tampan Namun jika gagal dia akan terus menjadi buruk rupa selamanya Beast dalam bahasa Indonesia yang berarti monster yang buruk rupa Dengan riasan wajah seram menyerupai seorang monster dengan berbusan najubah dan rambut gimbalnya Namun tokoh tersebut menunjukkan keseramannya seorang monster di mata masyarakat Karakter bing ini kami modifikasikan sesuai dengan kreativitas yang kami miliki Avatar 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 mengisahkan kehidupan manusia di masa depan yang mengalami krisis energi Manusia harus mencari sumber energi baru dan merekomendasikan untuk mencari tempat tinggal di planet lain bernama Pandora Planet Pandora memiliki penduduk asli yang disebut Nafi Mereka memiliki kulit berwarna biru, tubuh setinggi 3 meter dan hidup di alam Kami mengambil tokoh Netiri Seorang wanita yang berasal dari suku Nafi Riasan dan busana yang ditampilkan mewakili perjuangan seorang Netiri Berbeda dengan riasan di film aslinya Di sini Netiri tampak tampil lebih anggun dengan headpiece Segalipun berjuang melawan manusia yang rela merusak alam demi keuntungan Inilah kreasi mahasiswa Tata Rias Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta Saya lagi memberikan tepuk tangan untuk seluruh kreasi mahasiswa Tata Rias Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta Terima kasih telah menonton Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk seluruh kreasi mahasiswa Tata Rias Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta Kami mengundang yang terhormat Ibu Titin Supyani MPD selaku komentator untuk naik ke atas panggung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof. Dr. Komaruddin MSI Yang saya hormati Wakil Rektor 1 sampai dengan Wakil Rektor 4 Yang saya hormati Direktur Pasca Sajana Universitas Negeri Jakarta Yang saya hormati Dekan dan seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu Terima kasih sekali pada saat ini mahasiswa kami diberi kesempatan untuk bisa menampilkan hasil kreatifitasnya Jujur saja saya sebenarnya sedih karena dua tahun ini mahasiswa kami tidak bisa melaksanakan hal seperti ini Yang setiap tahunnya sebenarnya mungkin Bapak Ibu disini belum pernah melihat penampilan mahasiswa kami Yang sebenarnya setiap tahun dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kampus Saya ikut merinding tadi melihatnya Jadi ini menunjukkan bahwa walaupun kondisi pandemi ini tidak menyurutkan kreatifitas dari mahasiswa kita Begitu juga saya ucapkan kepada dosen pembimbing ini yang luar biasa Yang telah mengarahkan mahasiswa-mahasiswa ini hanya seminggu Pak Rektor persiapannya Tapi kebetulan karena memang mata kuliah ini ada di semester ini Ini baru sebagian Pak Baru sebagian Bapak Ibu karena ada 30 sebenarnya yang ingin ditampilkan Tapi karena keterbatasan waktu tentunya Jadi kami hanya bisa menampilkan 10 dari hasil karya mahasiswa Yang sebenarnya ini sudah dilakukan perekaman untuk 30 hasil karya mahasiswa Karyanya luar biasa Karyanya sangat kreatif dan inovatif Ini sudah kita rekam dan insya Allah pada tanggal 3 Juli Nanti akan launching lah istilahnya ya Yang akan kita publikasikan lewat media sosial tentunya Jadi terima kasih sekali lagi Terima kasih kepada para model dan juga para mahasiswa Jadi ini hasil karya dari mahasiswa program studi D3 Tata Busana Untuk juga dikesahui mungkin mahasiswa kami tahun 2020 kemarin sudah masa pandemi 5 orang mahasiswa program studi D3 dan S1 juara 1 sampai 5 Itu diborong oleh mahasiswa dari UNJ Pegiatan kompetisinya diadakan oleh Dirjen Fokasi Kemudian bekerjasama dengan Mustika Ratu Alhamdulillah 5 orang mahasiswa kita Prestasinya secara nasional sudah cukup memuaskan Mohon doanya supaya ke depan mahasiswa kami masih terus bisa berprestasi Dan juga mohon doanya juga mungkin kita sedang mempersiapkan juga kurikulum untuk D4 nya Karena memang sekarang Kementerian Dirjen Fokasi mengarahkan seluruh program studi D3 Untuk mengarah ke D4 Demikian sekali lagi terima kasih pada seluruh pendukung Pada seluruh pengisi acara, dosen pembimbing dan mahasiswa Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Titin Supiani MPD Jangan lupa untuk terus faksikan channel Edura TV Karena banyak banget konten informatif seputar UNJ lainnya Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya Dadah!